masih di hari kamis guys jam 12.45 jam 1 kurang seperempat ya yang tadi akhirnya grabnya dapet 3 dan ini saya yang kemarin apa setting bandara gak dapet tak setting ke Candi Borobudur malah dapet guys tarifnya 169 jadi ini saya ke Candi Borobudur ya gokar tuh men gokar ke Candi Borobudur aja sih tapi biasanya gokar tuh yang bandara grabnya yang Borobudur muka gak digengsel ya karena ini saya sudah arahnya udah kebablasen muka mereka mau nunggu ya yang jemputnya di Royal Amalioboro Aston Hai nantarnya ke Borobudur ya nggak usah gimana-gimana nggak tahu nanti kalau mau bebe ya Sukur kalau enggak ya enggak masalah gitu aja ya lihat penumpangnya juga jadi gokar itu biar bunyi ya harus diarah ke ya guys buktinya tadi saya auto-beat dari pagi enggak bunyi-bunyi lho guys 10.000 pun enggak bunyi wes diarah ke lagi geleng bunyi 169 ya ini penumpangnya ratingnya 4 baru satu orderan kayaknya akun baru ini tapi udah pakai gupe jadi begitu padahal saya lapar nih guys jadi rencana tuh tadi mau beli sarapan makan siang lah bukan sarapan karena saya belum makan sama sekali tadi pagi ya mau beli makan siang kemalah nyangkal ini iseng-iseng enggak apa namanya enggak disangka enggak dinyana biasanya kan gokar tuh bahan darah ya ini borobudur itulah ya ini gokar 1 grab 3 grabnya dapat 60 eh 47.000 ya tiga orderan gokarnya 169 ya total 200 lah ya hati-hati ndak kebablasin gini kinko Royal Malioboro ya kebablasin repot begini besok balik guys ternyata tuh bukan ini udah sampai tempatnya saya ternyata bukan kecandi guys tapi ke Manohara resort guys Manohara resort hotel bener ini tapi bukan kecandinya jadi saya nggak bisa pepe nih karena ngantarnya ke hotel ke resortnya guys ya udah selesaikan aja nggak ada cangkingan pulang ini saya terakhir kali kesini kapan ya udah lama banget ya guys pernah ngantar kesini tapi pas pagi-pagi di buta ngantar turis eh ngejar san rice itu loh guys pernah kesini tapi jadi lali guys nengbal ini menengah ya Oh alah ya wes ini eh ternyata tamunya orang Jepang guys tapi tinggal di Sydney Australia tapi asalnya Jepang untuk jenuh yang Mary itu moe ya jadi pendapatannya 169 Iya kan Hai satu orderan terus grepnya tak nyalain coba ya pendapatannya hari ini grep 47 400 jadi 100 berapa tadi 169 plus 47 400 ya please janggap B200 gitulah ya 22 aplikasi Hai gokarnya 169 grepnya 47 wis dianggap aja total 222 ratus ya dan ini terpaksa saya harus ngelondang ngelondang ini ini settingan tujuan grep settingan tujuan gokarnya udah nggak ada jadi saya nggak bisa nge-set ke arah Jogja ini guys tak manual aja ya Oke saya keluar dulu areanya udah pernah ke sini saya tapi lupa dulu malem soalnya jadi sayangnya pelangnya hotelnya tuh nggak ada pelangnya ya resort nggak ada pelangnya ini jadi Hai bingung nggak ada pelangnya tuh pintu masuk mudur guys Hai ah kalau nunggu disini yoke yoke kelamaan ya guys aku ngelih barang guys minta timi-timi baliwayo arah Jogja sambil tak manual ini manual bit grepnya juga kukarnya juga manual semua ya kukar udah nggak nggak ada settingan arah habis udah ini jadi untuk setting arah balik ke Jogja udah nggak ada grepnya masih sebenernya cuma kalau grep malah ya bisu rampot doa-radi huruf ketonegrep ini hehehe jadi ini timi-timik ulang saya mau nyoba lewat kali bawang coba ya mau nyoba lewat kali bawang kemarin 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 sudah seringkali lewat jalan magelang ya kali ini tak lewat kali bawang nyoba lebih jauh sih memang cuma ya pengen cari suasana baru guys jadi gitu jadi tadi tuh sempat-sempat salah arah ngikutin mapnya gokar itu salah ternyata salah arah diarahin manuhara hotel tapi bukan pintu masuk gitu loh harus muter lagi lewat jalan Badrawati tanya-tanya orang dua kali guys soalnya hotelnya emang nggak ada pelangnya nggak ada pelangnya sama sekali jadi modal feeling sama modal takon-takon jadi ketemu akhirnya manuhara hotel dua kali saya kesini berarti udah pertama kali takon-takon kedua takon-takon meneh hahaha untung bisa mbaknya ramah wuh mbaknya mau ceptang ya guys jadi ngonokui guys jadi kira iso pepe ternyata ngetar kini ngotel atau neng candi nih ya ya iso ngomui lah grepnya tiga tiga udahan ya sorry kalau tadi nyebut-nyebutnya berapa tadi ya empat ya tiga ya bener kokarnya satu kokar 169.000 grepnya 47 kayaknya jadi total 200 lah ya gitu guys ini ini ngelundang ya sebiasalah ngelundang guys rasa rasa gungun ngelundang soalnya ngetar ini ya seweb banget guys nunggu disini yang lama langsung aja menuju Jogja dimik-dimik via via Kalibawang dijamin ngelundang-ngdang-ngdang-ngdang-ngdang-ngdang-ngdang jadi wah ramah sop halo guys kayaknya ini saya nggak jadi lewat Kalibawang guys karena terlalu jauh dan lapar saya saya berhenti di pom bensin sambil beli itu guys Sonic chicken sama es tebu guys wah saking lapar ya tak makan dulu ini sambil dinyalain si gocar nya kalau ada yang gede tapi diangkat tapi kalau kecil ya jaga aku nengkene cili wah terus ini grepnya juga nyala Hai jadi gitu nyala-nyala sambil tak makan Sonic chicken bungkus aja ya tuh di pom bensin mentut guys sambil mengkodran ya nggak bisa setting guys ini udah habis settingan ya guys gitu ya mantap lah makan dulu ya ternyata bungkusnya pakai ginian guys enggak pakai enggak pakai bok tapi makan dulu ya saya nggak bisa nunjukin kayak gitu aja nih nasi ayam kayak olif dulu guys ya aman aja ya Oke sudah selesai makan sekarang jam 14.36 setengah tiga ya kita katakanlah belum bunyi guys kalau tadi pas makan yotak panjur guys eh belum bunyi grabnya juga belum bunyi kayaknya kalau nunggu disini nggak bakalan dapet guys sementing timik-timik ke arah kota aja ya ke arah Jogja maksudnya ya bentar lagi ya tak minum dulu es teh bawah ini panas sumuk Arap Udan Oke sekarang sudah jam 1445 dan saya masih di pom bensin mendut ini guys skor sementara ya segini 169 600 gokarnya satu grepnya Hai grepnya tiga orderan tiga orderan 47 400 169 plus 47 ya sekatanganlah 200 gitulah ya Hai tadi saya ngangkutin ini pagi-pagi karena gokarnya nggak bunyi sama sekali guys terpaksa ngangkutin grepnya 12.000 ini adalah grep car biasa 12.000 terus yang kedua ini yo 13.000 grep car hemat yang penting nggak 10.000 lah ya Nah yang terk yang ketiga ini juga orang Korea guys ngantar dari Amzah Batik ke Ambaruk Mall 21 plus tip ini ya Nah jadi grep carnya tiga gokarnya cuma satu satu pun ini ya Hai ini pun enggak tadi nggak sengaja guys saya lewat Malioboro iseng-iseng tak setting Borobudur Gokarnya biasanya kan Gokarnya Bandara ya ini tak setting Borobudur malah dapet hahaha tak kira ke Candinya kalau Candinya bisa tak usahain PP eh ternyata malah nggak ke Candi tapi ke Hotel Manoharanya wah yowis londang ini dan ini masih nyala nggak bunyi sama sekali guys ini arpi aku yuk bingung yuk arah penggelondang tekan Jogja apa nangkini ngetennya yura jelas setting tujuan ke Jogja juga udah enggak ada grep menenek grep itu disetting ngeserah bakal muni gas warna disetting Wira Muni kok omnya disetting ah semakin memperkecil kesempatan toh nah tapi ini gokar saya udah kapoknya nyortir guys belas Ramuni tenang nih kalau nyortir hari berikutnya langsung budek ya jadi ini saatnya nanti sampai Jogja itu grep gokarnya eh hujan teres ini kan mendung banget tuh mendung tuh sampai Jogja hudan nanti mendingan wis gokaret apa tani wae main grep wae kes emang nenek gokaren gonyortir tanya tadi budek tenang ini nggak disetting nggak nyantol ya guys ya wes kita tunggu tekan jam 14.55 ya oke guys sik nggak bunyi saya harus balik Jogja ini sudah jam 14.55 nah pertanyaannya tuh baliknya lewat Jalan Magelang atau Kali Bawang nih kalau mau pengen cepet Jalan Magelang kalau mau main nyantai ya Kali Bawang sih sama-sama nggak ada orderanya tapi ngomong-ngomong saya udah lama nggak lewat Kali Bawang ada baiknya Kali Bawang apa ya tapi malasnya Jalan Godeanya guys malasnya Jalan Godeanya jegluk 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 kayak gitu nah sembuhlah geluk wajah ya akhirnya saya memilih Jalan lewat Kali Bawang ya tembus nanggulan yang santai guys pengen lihat yang hijau-hijau ya soalnya Jalan Magelang harus kerab banget aku guys naik podo-podolera oleh penumpang tak lewat kini ya ya menuju nanggulan tapi nggak tahu nanti ke Jogjanya lewat jalan mana ya bisa jalan nanggulan bisa jalan ke atas sembuh moment karena jalan-jalan Godean jalan Godean maksudnya ya ke dari barat ke timur itu waduh sebelah kiri jegluk 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 itu guys semangat itu ya yowes lanjut nanti kalau ada orderan tak update lagi kalau nggak ada ya sudah ini aja yang jelas ini gokarnya mungkin tahu daya saya takut ngerusak akun terus guys Hai hanya tenang nih guys Ramuni Blast nera disetting kalau grepkar mungkin masih bisalah tahu tak adek sortit-sortit gimana ya yang mumpung hutan ini mendung sih belum hujan ya mumpung-mumpung ya jadi gitu nih sudah masuk jembatan awal ini kali opo juga sekali jembatan opo kali opo orang arti aku yang orang sini silahkan komentar jembatan apa dan sungai apa kita sungai sungai proko woi lo ya es Aido no Hai yang jelas nanti tembusnya ini nanggulan begitu ya lanjut nanti kalau ada orderan tak update kalau enggak ya berarti enggak ada gitu ya mantap anjay 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 sudah sampai nanggulan saya guys jadinya guys lewat nanggulan lewat sentolo nanti dan belum bunyi lho guys sedian sokongborobudur kali beli bawang nanggulan gendeng eh eh sis ngalamat oke oke sampai di nanggulan nya ini saya mengambil arah yang ke sentolo biar nanti lewat jalan wates sisan le muter-muter ya guys dan sama sekali nanti enggak bunyi nanti ini lemon yang Jogja Oke saya yakin aku guys hahaha le muter-muter Jogja siakin lah apa kalau menanggul nanggul nanggul dan disini nggak jadi mendung malah panas ya bagus guys nanti saya update pas sampai Jogja ya atau kalau pas ada orderan ya oke mantap